Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Youtube TV Rebengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terkendala kosongnya kondisi keuangan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah BPKAD Kaur. Tambahan penghasilan pegawai hanya dibayarkan 3 bulan. Belum lama ini Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah BPKAD Kaur telah membayar tambahan penghasilan pegawai. Sementara untuk jumlah TPP yang dibayarkan hanya 3 bulan dari total tunggakan pembayaran selama 12 bulan. Amir Mahmud, Kabin Anggaran BPKAD Kaur menuturkan kalau lambatnya pembayaran TPP tersebut diakibatkan dari sering kosongnya kondisi keuangan khas daerah. Pada awal semester ini kita baru membayar 3 bulan atau 1 tribulan terlebih dahulu. Karena kita melihat dari kondisi kemampuan keuangan daerahnya. Namun, untuk 1 tahun di 2023 ini kita sudah menganggarkan lebih dari 24 miliar. Atau kalau dikalkulasikan bisa 24 sampai 29 miliaran. Pada tahun sebelumnya, Pemda Kaur masih memiliki tunggakan pembayaran TPP selama 6 bulan. Sementara pada tahun 2023, Pemda pun baru membayar TPP dari bulan Januari hingga bulan Maret 2023. Pada tahun anggaran 2023, pihak BPKAD telah menganggarkan 24 miliar rupiah. Dari kontributor Kabupaten Kaur, Yanda Gusti Arsyah, TPR Bungkulu melaporkan.